Kapolda Provinsi Kalimantan Utara yang sudah menerima perwakilan rakyat Dayak yang ada di Kalimantan Utara ini. Saya sebagai wakil sekretaris Dewan Adap Dayak Kalimantan Utara dan secara politis saya Ketua Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Yang artinya pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama-sama dengan rakyat Dayak yang ada di Kalimantan Utara untuk meminta kepada Kapolri satu saja tangkap Adili. Bapak-bapak sekalian, kami orang Dayak kalau bicara Kalimantan itu identik dengan orang Dayak. Benar tidak? Benar tidak? Orang Dayak adalah orang yang berbertabat dan berdaulat di negeri ini. Kami adalah rakyat Indonesia. Orang Dayak, orang Kalimantan, 70 persen menyumbang untuk membangun negara ini. Benar tidak? Benar tidak? Benar! Kami orang Dayak tidak pernah sekalipun memerdeka dari negara ini. Kenaikan harga apapun, kami orang Kalimantan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, kami orang Kalimantan, kami orang Dayak, jangan sekali-sekali Anda sentuh. Betul! Dan jangan sekali-sekali Anda berani menghina kami orang Dayak. Betul! Edi Mulyadi bilang, disini kundurmu, disini kuntilanak, disini monyet. Saya pribadi lebih gagal dari Edi Mulyadi. Betul! Kalau dia terpilih, dia hebat. Oleh sebab itu, ngapain kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung. Siapa yang berkenas untuk menerima kesempatan tadi? Kami mengecam dan mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang sangat menghina dan merendahkan hal ini. Markat Martabat Masyarakat Kalimantan dengan pernyataannya ini. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Kapolri lewat Kapolda Kalimantan Utara untuk segera memproses hukum saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian ketiga, kami meminta agar Edi Mulyadi dan kawan-kawan dihadirkan di Kalimantan memasuki proses secara hukum adat. Kemudian yang keempat, meminta maaf langsung kepada masyarakat Kalimantan Utara secara tertulis dan dibacakan di depan sidang adat Kalimantan. Yang kelima, kami masyarakat Kalimantan mendorong dan mendukung penuh kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses secara hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawan dengan pernyataan yang telah melukai harkat martabat masyarakat Kalimantan Utara. Dalam hal ini, jika penyampaian kami, tuntutan kami ini tidak diindakan, maka kami akan memproses hukum dengan hukum cara kami sendiri. Jadi kami meminta kepada Bapak Kapolda agar ini bisa disampaikan tuntutan kami yang sengaja ingin merusak karamonisan yang sudah ada di Kalimantan. Jadi kami mohon supaya ini segera diproses hukum. Dan dalam hal ini juga kami akan menyerahkan laporan kami.